Jadi guys, di video kali ini aku penasaran banget buat gerebek pasar hewan barito yang ada di Jakarta guys Dulu sekitar 3 tahun lalu aku pernah gerebek, nah sekarang aku mau liat nih kira-kira kayak gimana sih kondisinya guys Yaudah deh, gak usah malam lagi, langsung aja kita liat pasar barito guys Jok, kita liat-liat aja ya, di sini banyak tempat-tempat untuk makanan kucing juga Dan di sini juga ada beberapa tempat, apa nih, kalau di sini ada burung-burungan, ada ayam-ayaman juga guys Terlengkap ya di sini ya, ada lovebird juga, terus ya juga ada merpati dan ada kucing oranye di sini ya, kucing oranye sebagai penjaga sepertinya guys ya Karena gak ada yang jaga, ini yang jaganya kucing oranye, selanjut lagi ya Banyak banget di sini makanan-makanan kucingnya, jadi kalau misalnya teman-teman lagi nyari makanan kucing ini dari berbagai macam merek Sepertinya di sini tuh ada, dari yang murah sampai yang mahal sampai yang luxury, apa kayaknya ada deh di sini guys Itu Royal Cannon-nya aja ada di sini guys, kita sambil liat-liat aja ya, kita sambil jalan-jalan Sebenernya dia tuh lumayan panjang, dia tuh sampai ujung sana guys, kita liat-liat ya, kandang-kandang burung juga di sini ada Keren banget guys, kok ada golden pisen dit, pisen-pisen, pisen, pisen, bagus banget ya warnanya emas gitu ya Oh keren banget, dan di bawah sini juga ada pisen lagi dit, tapi aku juga gak tau ini pisen apa, aku cuma tau yang atas Yuk kita lanjut lagi guys, banyak sekali makanan-makanan ya di sini ya, makanan-makanan kucing Jadi kayaknya makin sana makin banyak burung-burungan dan hewan-hewan lainnya guys Nah ini kita liat-liat aja ke sini nih, burung perkutut ya Wow Ih diit ini ada lopert-lopert guys, ada banyak lopert-lopert di sini ya Warnanya kayaknya sama kayak lolohan kita deh diit ini Apakah ini warna blue cobalt guys ya, buat temen-temen yang tau bisa tulis di kolom komentar Mungkin aku bisa beli lolohan, lolohan lopert Sekarang dia udah makin lancar lagi dan makin udah adaptasi lagi nih dengan sepetan Dan di sini ada burung kenari guys, di bawah sini Wih ini ada yang dihajar kayaknya di, waduh guys matanya dia terluka guys Kayaknya dia dihajar sama temen-temennya ya Di bawah sini ada sok Australia, mirip sama yang di rumah Keren-keren-keren, mantep-mantep banget ya Yuk kita lanjut lagi yuk Wih di sini juga banyak nih, banyak burung-burungan juga guys Berkutut segala-gala ada di sini ya Nah ini ada semacam kolibri-kolibrian juga tuh Yang waktu itu pernah kita punya juga ya, keren-keren-keren Sekarang lagi di sini kucing-kucing ya, kucing-kucing Persia Di sini banyak banget Dan di sini juga masih sama ya kucing-kucing Persia ya guys Tapi sebelum kita lanjutin nih ya, buat temen-temen yang belum subscribe guys Jangan lupa buat subscribe dulu supaya kita cepet 2 juta subscribers guys ya Karena udah nanggung banget nih ke 2 juta nih guys Ayo dong bantu subscribe, yang buat subscribe biar 2 juta di 2 bulan ini lah ya Di bulan ini guys, di bulan September ini 2 juta bisa nggak nih subscribe ya jangan lupa ya Oke yuk kita lanjut lagi guys Di sini punya kucing-kucing gitu ya Lagi pada tidur-tiduran emang kucing-kucing kayak gini tuh Jam-jam segini tuh memang jam-jam dia tertidur cuy Jadi apapun kucingnya yang dilakukan sama guys ya Tertidur cuy ya Apalagi kalau misalnya ada kayak senderan seperti itu dit Dia menyender pipinya Supaya tidurnya makin pulas guys Eh bangun guys Bangun Bohong nih yang nggak tidur Malau banget ini orang sumpah Iya guys ya ternyata dia ada yang bangun Oke kita ke sini sekarang ya Kita lanjutin lagi Wah di sini banyak hamster-hamster guys Hamster-hamster Sumpah ini lucu banget ya gemes tau ini hamster tuh Dia kayak yang jepit padahal dia sendiri yang mencari posisi enak untuk tidur guys Ujung-ujungnya dia tidur-tidur juga ya Hamster-hamster dari berbagai macam jenis Ada winter, ada roborovski kalau nggak salah Ada syrian juga nih kayaknya syrian nih yang bagian bawah Jadi sumpah ini kayak pada meninggal dunia ya gitu ya Aduh nggak, ini pada tertidur pulas dia Nah itu dia Ini keenakan dia guys ya Pada tertidur pulas guys Kayaknya masih kecil deh dia Dan di sebelah sini ini juga ada lenak-lenak mini Oke lanmin-lanmin gitu loh Oke guys kita lanjut lagi ya Udah lovebird bagus banget nih lovebirdnya nih Lovebird ini rasa sunconor guys warnanya tuh bagus banget Orang-orang gitu keren-keren-keren Kita lanjutin lagi ya Ini juga sama nih Sama tuh kayak tadi tuh guys Ini tuh kenapa sih Halo Dia tuh kayak tertidurnya tuh bener-bener pulas ini juga sama tuh Kok ada begitu ya Guys tertidur pulas Eh itu bangun dia guys Wah ini juga sama guys Pada tepar-tepar guys ya Ini yang Sirian nih pada tepar-tepar dia Tertidur sangat amat pulas guys ya Oke kita lanjut lagi nih Wah disini ada perkura-kuraan nih guys Terisi ya ibu Iya iya Aku lagi bikin video nih Iya liat-liat ya Wah ini ada beberapa kura-kura juga guys Ada kura-kura Brazil Kura-kura Ambon juga di bawah sini Ini kayaknya bukan kura-kura Brazil Eh apa kura-kura Brazil Oh ini yang jantan guys Yang jantan udah suka kura-kura Brazil Sama kura-kura Ambon Disini dominasinya ya Kita liat lagi ke sebelah sini Disini kura-kura-kura semua guys Ini ada biawak juga nih guys Disini nih Masih kecil biawaknya ya Dan disini juga ada Hamster-hamster juga tuh deh Tapi emang lebih kecil-kecil lagi hamsternya Ada super glider cuy disini Halo Eh galak guys Eh galak banget tuh Gigitnya sakit nih tuh Dia masih joy gitu Ada dua nih Ini dia yang lucky sticknya tuh Digigitnya sakit lumayan guys Nih ya kalau temen-temen mau denger suara dia ya Apakah anda sudah makan hari ini? Nah itulah jawaban dia guys Oke yuk kita lanjutin lagi ya Zilang ya ikut video ya bang ya Ini ada burung-burungan guys Keren banget Ini ayam Ayam ini nih Ayam yang kepalanya tertutup mukanya guys Apa ya nama ayamnya apa sih bang ini bang Lupa bang Nama ayamnya apa sih ya Polan Polan Ayam polan Ini masih kecil-kecil nih dia Kecil Yang gede Oh ini gedenya Ya ampun guys Dari kecil dia udah seperti itu ternyata Ah asli Kok dia kayak yang tau ada kamera ya Tapi dia liatnya gimana ceritanya itu dia liat Wih guys Kenapa tuh Marah dia ya Dia kayaknya terintimidasi kamera guys Oke 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 Dan di sebelah sini juga ada burung-burung lainnya nih Ini adalah burung kutilang Nih gue nih guys Kemarin juga temen-temen ada yang nyaranin aku beli lolohan kutilang kan ya dit Apa kita nanti sekalian cari ya disini ya lolohan kutilang Kalau temen-temen setuju Aku bakal coba buat cari guys ya lolohan kutilang disini Oke 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 sip asuk Terima kasih ya Kita sambil lanjut-lanjut lagi liat-liat guys Wih ini ada iguana yang merah banget dit Bener-bener pedes sekali nih iguana guys ya Dia lagi makan sayuran tuh Merah merona guys Mengerikan sekali ini iguana Red iguana ini Oke kita sambil lanjut lagi ya Bang izin video ya Wow ini ada ayam polan lagi tuh Mukanya sama kayak yang tadi guys Masih kecil-kecil lucu juga ya Masih kecil begitu ya Terus 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 Ah ada buruang ya Oh itu ada Oh abangnya ternyata Bukan aku yang ngomong ya Oke 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 Kita lihat-lihat lagi disini Banyak banget ternyata burung-burung peret Kecil-kecil kayak gini guys Peret-peret ya Kemarin tuh aku tuh sebenernya disaraninnya Belinya peret kayak gini Ini sama Haikal yang lolohannya Cuman gak ada kebanyakan Jadi akhirnya kita belinya lovebird Wah disini juga lumayan ya Ini ya kita tuh masih di permukaannya lah Soalnya kalo kita masuk ke dalam-dalam Ngegerebek segala-gala Sampai masuk banget sih Bener-bener bakal lama banget nih videonya Jadi kita asal Lewat aja asal lihat aja gitu guys So makasih ya Kita sambil jalan-jalan lagi guys Banyak banget hamster-hamster kayak gini ya Ada kelinci juga tuh disebelah sana tuh Wow Oke Kita lanjut lagi disini Wih ada lolohan guys Ih ada lolohan dit Guys lolohan guys Lolohan apa nih Oh Sun Conor Lolohan Sun Conor dit Lolohan Sun Conor ternyata guys Ini masih diloloh seperti itu dia seperti itu ya Oh juga pengen juga nih lolohan Sun Conor Berapa bang lolohan Sun Conor Dua setengah ya Lolohan Sun Conor busi banget sih Aku jadi pengen juga nih Kalo misalnya kita udah berhasil ya guys Buat lolohan lovebird Oh ini lolohan lovebird nih Oh fuck juga ya Ih banyak Ini lovebird dia Oh guys lucu-lucu banget Ya ampun Lolohan-lolohan Cute banget Berapa hari bang kayak gini Dua bulanan ya Dia kalo misalnya dari sekecil ini mah bisa jinak ya Bisa jinak guys Oh keren-keren-keren Oh ini abangnya punya nih disini nih Peret-peretan Wow keren Ini apa nih Lovebird ya Wow Albino begitu warnanya putih banget Eh sih udah bisa terbang dikit-dikit ya Wih keren guys Keren 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 Ini peret-peret juga masih banyak nih disini Emang spesialisnya peret-peretan kecil gitu ya Oh ini juga peret di atas gitu Cuman ini doang bukan nih Ini jalak kebo ya dia ya Jalak kebo guys Oke keren keren Terima kasih abang ya Wow guys Ada lolohan banyak disini Pilihan lolohan ya guys Masih ada juga disini nih Perperet-peretan banyak peret disini guys Murai batu nih Murai batu Murai batu Kenapa? Anak kancil Anak kancil Ya itu abangnya guys ya Tadi di bilang beruang ini Dibilang anak kancil nih emang Bener-bener nih abangnya nih ya Dia gede kayak yang agak kecil Tapi kanannya gede banget ya Murai batu guys Tapi menggagah sih Awalnya aku tuh meremehkan si murai batu ini Kayak apaan sih warna ini cuman hitam doang Sama warna merah begitu kan Cuman ternyata kalau kita lihat Juga dia kayak gagah gitu ya Dan dia tuh punya suara yang bagus biasanya guys Keren banget Wow Kita sambil lanjut lagi yuk Wow ini burung-burungnya ada di atas sini cuy Perkutut-perkutut guys ya Banyak sekali perkutut-perkutut guys Wih ini 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 Beda nih dia ada rambutnya nih Ini ada rambutnya guys Oh ini juga sama ada rambutnya guys Dia lebih tampan ya Bisa begitu ya dia ada rambutnya ya Kita cari yang di bawah-bawah aja Karena kalau burung-burung yang di atas Adit gak nyampe guys Nge-kamera ini ya Ah ini perkutut-perkutut juga nih Ada banyak guys perkutut-perkutut ya Apakah ini perkutut guys Aku takut salah guys Kalau dimana apa namanya ini tuh Tikukur Tikukur Terus di kolom komentar guys Yuk kita lanjut lagi ya Yuk kita lanjut lagi deh Kita lihat-lihat lagi yang ada di sini ya Kucing-kucing juga banyak di sini Tapi kalau anjing-anjingan Aku belum lihat ya guys Kita lihat lagi sebelah sini Ini ada Koc Australia juga nih Ini sepertinya sepasang ya Mereka udah dipasang-pasangkan Pak disini ya pak Ini juga burung-burung lagi nih guys Wah banyak Ini Falk Australia guys Kalau disitu ada ayam juga tuh Sama ada Gak tau itu aku parrot apa tuh Yang lagi dikasih makan Parrot biru Warnanya biru Apa? Indian Rinex Apa namanya? Indian Rinex Indian Rinex Keren ya dia ya Dia bisa free fly juga sama ya pak Sama Asal akan dilatih dari kecil ya Guys Wow Bingung aku nama-namanya ya Kedepang makasih ya Kita sambil lanjut-lanjut lagi Tau aku tuh dulu pernah ada Macau tau disini Keren ya Jadi di pasar Barito Ini tuh walaupun istilahnya pinggir jalan dan pasar tradisional Tapi ada Macau waktu itu guys Aku lihat Lagi dijemur pagi-pagi tapi Kalau sekarang aku nggak tau ada ada atau nggak Oh ini ada mushollah juga nih Buat temen-temen yang ingin sholat bisa di mushollah juga di sebelah sini ya Kita lihat-lihat lagi guys Masih panjang ternyata Ini kita review-review singkat aja apa yang ada di Barito Kita masih berjalan-jalan Kalau ada yang menarik sih Asik sih Wah ini ada kandang tikus guys AKA perangkap tikus sebenernya Bisa nggak sih kita pakai perangkap ini buat memerangkap yang lain gitu deh Kayaknya bisa aja Bisa aja ya Nanti kan dia masukin nih Mas masuk kan dia susah keluar lagi Bisa guys Apa kita beli yang kayak perangkap tikus gini ya Nanti kita coba taruh di suatu tempat Coba tau nanti ada yang masuk gitu Temen-temen yang setuju bisa tulis di kolom komentar ya Kita lanjut lagi ya guys Sebelah sini ya Lanjut-lanjut-lanjut Ke pasar Barito di sebelah-sebelah sini guys Kita lihat-lihat lagi Nah ini apa nih Ada sugar glider nih ya Kayaknya ya Sugar glider guys Ini pada bertumbuk begini dia sugar glider Ini sama kayak tadi nih Masih galak nih Dia masih teriak-teriak lagi Oh nggak guys Dia belum teriak-teriak guys Apa mungkin dia merasa lebih aman kali ya Dibanding tadi ya Kalau tadi kan dia panik Kan dia lebih aman sepertinya Yuk kita lanjutin lagi guys yuk Ke sebelah-sebelah sana ya Kita lihat ya Ibu izin ya ibu ya Izin bikin video ya Sama ada sugar glider juga Ini tuh mukanya teh kayak curut ya Ini teh apa sebenernya Ya guys ya Kayak tupai gitu ya deh Mukanya teh kayak curut guys Asli deh tuh Aku juga penen nemu curut begini Ini warna-warni yang sudah agak besar guys Warnanya sudah mulai memudar guys ya Karena memang warnanya itu tuh bukan alaminya Dia emang disemprot pakai cet Jadi semakin besar dia akan semakin hilang warnanya Seperti itu guys Kita lanjut lagi ya Ada banyak lagi disini sebenernya Kalau yang kita lihat disini tuh banyaknya Kucing, kelinci, hamster, sugar glider Burung-burungan kayak parrot itu banyak banget Temen-temen kalau nyari parrot disini pasti ada Terusnya juga kayak burung-burung apa ya Burung-burung kayak muraitnya juga ada Cuman nggak begitu banyak Ya kayak gitu lah Rata-rata seperti ini ternyata guys Kita baru lihat disini nih Ini marmut guys Ini ada marmut juga Ini di sebelah sini nih Marmut-marmutnya dari berbagai macam jenis marmut guys Ya kalau buat kita sih ngeliat marmut tuh udah pakan aja sekarang sih ya Karena destiny kita burung hantu di rumah makanannya udah jadi marmut sekarang guys Secara reguler Sebenernya dia kurang sehat waktu itu Pas kasih makan udah jadi marmut aja ya sekarang makanannya Nggak pernah makanan yang lain sekarang Kecuali kalau marmutnya lagi out of stock guys Kalau marmutnya lagi habis baru kita kasih makan yang lain Oke kita lanjut lagi yuk Kita lanjut lagi di sebelah sini Wow ini ada ayam-ayam juga guys Ayamnya besar sekali tuh Ayam Brahma guys Kayaknya berbulu ya Disini juga ada Apa nih namanya nih Apa sih namanya ayam mutiara guys Tapi ada rajanya tuh ditukur ajanya Ini ayam Wah gila guys ayamnya segede haikal guys Gede banget ini ayamnya Tapi ini kalau misalnya dimasak pun Kayaknya gede dibulu ya dide Dagingnya gue gak akan sebanyak itu mungkin ya Kita lihat lagi di sebelah sini guys Masih ada beberapa lagi sebelum kita sampai ke ujung ya Oh yang makau-makau waktu itu aku lihat Lagi gak ada kayaknya sekarang guys Ini ada ayam-ayam juga nih Ayam-ayam polan lagi nih Pak izin ya pak Ayam polan Ada burung-burung juga guys Ini burung apa guys Ini apa anda Ih sumpah baru lihat sekarang guys Ini emang begini apa diwarnain sih Ini di tanginya loh Eh beneran gitu Guys ini kayak Perkutut ya Tapi Matanya hitam Black full black semua Terusnya ada hijau-hijau nya ya Ini burung apaan pak Yang hijau-hijau ini pak Yang mandi Haa Baru denger aku guys Burung mandi guys Ini juga sama nih Kayak peret ya guys Warnanya agak-agak aneh nih Kayak burung peret Tapi ini Burung gereja gitu Kita burung-burung dunia ini tuh sangat banyak Ih mukanya biru gitu Badan hijau muka biru nih Lalalala Nyangkut guys Kakinya guys Ya tersangkut di lakinya Kayaknya yang ini Masih kecil kayaknya nih Si burungnya belum full di muka Kayak gitu guys Ini burung gagak ya ini ya Wih Apa gagak apa ini guys Wah si bapak ini punya burung yang aneh-aneh guys Oke 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 Yuk kita lanjutin lagi yuk Ke sebelah sini guys ya Wow ini masih nih Masih si bapak yang sama guys Wah ini juga aku baru liat nih Ini burung apa nih Matanya oranye gitu ya Guys ini burung apa guys Mungkin pernah liat Cuma aku lupa aja gitu Kalau pernah liat dia Ini juga jambulnya aneh cuy Kayak gerenjelan gitu Kayak apa ya Kayak kalau digigit tuh Gerenjelan gitu loh Kayak gaji gitu guys Oh ini betinanya Betinanya jadi ketutupan ya Makannya pepaya nih Oke kita lanjut lagi ke sebelah sini Ini ada pakan-pakan juga disini guys Pakan-pakan tikus-tikus putih Ini juga pakan yang sangat bagus Untuk reptil biasanya ya Kita juga di rumah masih pakai sih Tikus-tikus putih guys Ayam-ayam juga di sebelah sini ya Kita liat-liat lagi Di sebelah sini ada Kucing-kucing dan juga ayam Di sini tuh kucing sama ayam bersahabat nih Ini juga ada Apa nih Ini apa sih ini Beda ya Sama Sama itu kutilang gitu Oh kutilang Kayaknya belum gede-gede amat begitu ya Guys apakah dia kutilang atau bukan Teman-teman tulis di kolom komentar ya Wow guys ada merpati-merpati juga di dalam guys Banyak-banyak sekali Cuma ini nih Bebek disini guys Kalau ini memang bebek biasa kayaknya Yang ada di rumah kita kan Kalau ini bebek apaan nih Keren warnanya guys Kalau asing itu bukan sih Oh iya Kalau nggak salah ya Teman-teman apakah tau ini bebek apa teman-teman Aku tidak tau jenis ini sebebek teman-teman Kalau teman-teman tau bisa tulis di kolom komentar ya Itu bebek apa ya Kita lanjutin lagi ke sebelah sini guys Oh ini spesialis tikus-tikus putih ya Jadi berbagai macam ukuran ternyata ada tikus-tikus putih Dan di sebelah sini ada iguana juga Warna hijau iguananya Cuma ini cerah banget iguananya guys Clean sekali Cerah dan bagus banget guys Selain tikus juga Yang bisa dijadiin pakan itu adalah Ini nih burung puyuh guys Dan disini burung puyuhnya juga lumayan banyak Ada berbagai macam ukuran Ini kayaknya yang baru netes Mungkin seminggu kali Nggak tau ya aku juga ya Ada burung puyuh Yang kecil-kecil begini Di pasar burung sekalji Jarang ya Jarang guys Yang sekecil-kecil ini Biasanya udah segede gini lah Yang dijual nih Nah kalau ini banyak nih Di pasar burung suka aja guys Kalau di Bandung Kayaknya kita udah di penghujung nih guys Udah di penghujung juga ini ya Ini juga ada burung-burung Kayak perkutut gitu juga guys Ternyata Banyak banget ternyata disini burung perkutut guys Iya Jadi yang paling banyak disini tuh Yang tadi aku sebutin Dan ada perkutut juga nih Banyak disini nih Walaupun aku juga Awalnya tuh nggak bisa bedain cuy Mana burung puter Burung perkutut Kalau puter perkutut Aku masih diung sampai sekarang ya Burung merpati aja dulu Aku nggak bisa ngebedain Tapi sekarang mulai belajar-belajar Dan mulai mengerti gitu loh guys Cuman ya Yang paling unik sih Burung perkutut yang kayak gini nih Dia kayak punya rambut begitu cuy Ini mah rambutnya berantakan Ini yang tadi Yang rambutnya udah disisir Oke Oke jadi mungkin kayak gitu ya guys ya Yang kita temuinnya di pasar barito Kalau menurut aku sih Ini kayaknya lagi bukan Prime-prime nya barito Dulu tuh aku pernah lihat Pasar barito tuh lebih dari ini guys Bahkan ada burung makau juga Waktu itu kan Dan juga ada burung-burung lainnya Yang mungkin lagi dibawa ke tempat lain kali ya Atau Aku juga nggak tau sih teman-teman yang tau Mungkin bisa tulis di kolom komentar Kayak gitu oke Jangan lupa juga teman-teman buat subscribe Supaya kita cepet 2 juta subscriber Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Thank you guys